Jelang tahun baru 2022, Apel Pasukan Operasi Lilin 2021 dilaksanakan di halaman Mapolores Sarolangun seberi upaya memberikan rasu aman dan nyaman pada perayaan Natal dan tahun baru di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Sarolangun. Pelaksanawan gelar Apel Pasukan Operasi Lilin di tahun 2021 yang berlangsung di halaman Mapolores Sarolangun dan dibimpin langsung ke Polores Sarolangun AKBPSU Geng Wahyu Diono. Dalam gelar Pasukan Lilin Kapolores membacakan sambutan Kapolori Republik Indonesia dalam sambutan kepolisian siap bersinergi bersama TNI dan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam memberi rasu aman dan kenyamanan. Dalam gelar Pasukan Lilin Kapolores membacakan sambutan Kapolori Republik Indonesia dalam sambutan kepolisian siap bersinergi bersama TNI dan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam memberi rasu aman dan kenyamanan umat Kristiani dalam merayukan ibadah Natal hingga tahun baru. Operasi Lilin yang disiap siagokan pasukan penuh dalam pengamanan perayaan Nataru. Setelah itu, puncak keramaian yang akan dipadati Uwago di saat malam tahun baru menjadi tolak ukur dalam pengamanan pulau peserta pemantauan protokol kesehatan dengan mengantisipasi masuknya virus corona perayaan baru di Sarolangu. Kepulauan Rastugo menginstruksikan pelaksanaan operasi Lilin dilaksanakan dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 dengan menggerakkan 300 personil gabungan. Terkecuali untuk persiapan operasi Lilin termasuk pengamanan Natal dan tahun baru 2022. Kita ada jumlah personil kalau disebutkan dalam amanat tadi sudah lebih dari 60an ribu. Kalau di Sarolangun, saya pikir jumlahnya juga lebih dari sekitar 300. Itu gabungan dari seluruh komponen masyarakat. Nah ini kita istilahkan bukan lagi pos penyekatan, tapi pos cekpoin. Nah itu yang saya sebutkan kemarin. Pos cekpoin ini memastikan bahwa seluruh masyarakat ini sudah tervaksin dengan baik dosis 1 maupun dosis 2. Jika belum, di masing-masing pos itu nanti akan disediakan tenaga vaksinator untuk bisa memvaksin masyarakat yang memang belum tervaksin COVID-19. Karena hari ini Desember, kita sudah bisa mencapai 70% di seluruh kabupaten kota yang ada di sini. Setelah itu, Kapolres juga mengingatkan penyebaran pandemi COVID-19 varian baru bisa mengintai siapu baik. Untuk itu, wakil tetap diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selamat menerima kasih. Cek TV Ngabari